Saya ngisi kajian di rumah Dirjen Hamdan Humas Saya banyak ngisi kajian di rumah menteri Saya sampaikan tadi Meteorologikum Islam dalam tataran implementatif Mereka senang Apa jawab Dirjen Sekjen disana Ya gimana pak kami memahami Islam Karena kami belajar Islam dari Belanda Bukan dari Saudi Arabia Satu-satunya cara kepala negara harus yang islami Bisa gak kita angkat kepala negara ke depan yang islami Ada pilihan yang islami Tapi dijatuhkan di impeachment Siapa itu? Pak Habibi Dia kemantan ketua ICMI Begitu dia jadi presiden di Lanti Pertama dia robah apa? Karpet istana yang merah jadi hijau Yang kedua Para desenja yang dilakukan militer penurunan bendera dihapuskan Karena mengganggu sholat maghrib pejabat negara Yang ketiga Bersatu dengan Jenderal Pesel Tanjung Semua akabri Pembukaan akabri Sekian persen diambil dari pesantren Diharapkan Jenderal yang beragama Islam yang taat Tapi begitu Terpilih justru yang menjatuhkan Pak Habibi dari orang-orang Islam Kenapa? Diprovokasi dari media mereka 1.600 kali Pak Habibi di demo Padahal targetnya luar biasa bagus Beliau di cover dengan Pesel Tanjung Bersatu dengan ini Ketua DPRnya MPR semua islami Membuat karakter negara yang islami Tapi maaf Karena kekuatan media di tangan mereka Muncullah gerakan anti Habibi di Bundaran HI Turunkan Habibi Habibi anjing Sisi orangnya baru Segala macam Oleh Bapak Waktu itu Bapak Sudi Silengahi Membawa mereka ke kodam Ternyata orang yang teriak Teriak tadi yang berjilbab Di bawahnya semua salib Ternyata orang Kristen yang dipertutup dengan jilbab Luar biasa Pak kekuatan media itu Sama dengan istri Guzdur Yang menolak undang-undang anti-pornografi Yang mendorong itu segala macam berhijak Ternyata orang wanita-wanita katolik Yang ditutup dengan jilbab Hati-hati antum Karena saya dari ilmu politik Jadi saya dulu belajar hukum Perdata pidana Psikologi, antropologi, sosiologi Jadi saya lihat sistem berpikir umat islam Lebih banyak mendengar media Daripada mendengar Quran Lebih patuh kepada informasi berita metrotipi Daripada berita Al-Quran